Halo teman-teman, jumpa lagi Kali ini saya akan mengulas bahan dasar figura 3 dimensi dari kayu jati belanda Nah ini tadi saya pagi ini habis memproses untuk keperluan pembuatan figura 3 dimensi menggunakan kayu jati belanda Ini ada dua ukuran, jadi yang lebar ini, ini ukuran maksimal 5 cm ya Untuk kedalaman kisaran 3,5 cm dan untuk yang kecil ini ada di ukuran 3,5 cm untuk ukuran luarnya Jadi nanti ukuran bagian dalamnya ini di ukuran 2,5 cm Nah ini kayunya ini full kayu jati belanda Ini dengan jenis serat jerman Nah ini jenisnya yang putih ya Untuk bahan bakunya sendiri ini semua sudah pilihan Jadi teman-teman yang pesen untuk figura frame atau figura 3 dimensi Tentunya untuk bahannya semua saya carikan yang mempunyai kualitas bagus Nah seperti ini, jadi mempunyai serat yang sangat bagus Untuk kayunya juga putih bersih Tidak ada lubang-lubang yang besar itu ya Jadi ini yang lubang-lubangnya sudah saya dempul Untuk menggunakan dempul hiu Jadi teman-teman yang mau order dempulnya juga bisa Untuk order produk jadinya sudah juga bisa Jadi teman-teman ini bisa custom ya Untuk ukurannya sesuai selera masing-masing atau sesuai kebutuhan Nah jadi untuk kualitasnya nanti dijamin bagus Untuk dari segi bahan maupun finishingnya Untuk pengerjaannya tentunya sangat rapi ya Untuk detail produknya bisa dicek video saya sebelumnya Sudah saya pernah upload Nah untuk teman-teman yang berminat melakukan bisnis di bidang dekorasi Mahal pernikahan Kado dan lain-lainnya Bisa hubungi saya Jika memerlukan untuk kebutuhan figuranya Nah saya siap melayani pembuatan figura 3 dimensi Baik frame biasa atau 3 dimensi Bisa custom ukuran Nah jadi seratnya seperti ini ya Nah ini Ini ada serat yang sangat bagus ini Seratnya tajam Sebenarnya semua sama Tapi ini jenisnya Berbeda saja ya Untuk model seratnya Kalau untuk dari kayu ini semua putih bersih Dan mempunyai corak yang sangat bagus Nah seperti ini Tapi mayoritas rata-rata seperti ini Yang paling banyak dijumpai Di tempat saya model seratnya seperti ini Dan seperti ini Untuk teman-teman yang penasaran dengan bagaimana cara membuat figura 3 dimensi Bisa di cek di video saya sebelumnya Saya sudah pernah upload membuat tutorial bagaimana cara membuat figura 3 dimensi Kayaknya cukup sekian dulu Jika ada pertanyaan Bisa ditulis di kolom komentar Nanti saya usahakan bales satu persatu Sekian dulu terima kasih Untuk teman-teman yang belum subscribe Tentunya jangan lupa untuk subscribe Tentunya untuk update video saya selanjutnya Sekian dulu terima kasih Saya mau melanjutkan untuk proses perakitan figura 3 dimensi Sekian dulu Selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton!